Nah bu, di Sulawoyo ini biasanya ada atas apa aja sih bu? Biasanya kan Turo ya? Oke, sobat isa selamat datang di Emu Monogoro Nah ini masuk ke desa Banjaroyo Di Monumen Batas Wilayah Antara Jogja Jogja sini Jogja Dengan Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat isa, kembali lagi bersama Habib dan Zawa di Cerita Desa Indonesia Satu desa sejuta cerita Bagaimana kabar hari ini? Kami berdoa semoga seluruh sobat desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat Panjang umur dan tentunya selalu diberikan riski yang melimpah serta barokah Amin amin ya robbal alamin Perbukitan Menoreh merupakan pegunungan perubah yang diduga telah ada ribuan tahun lalu Dan berada di antara gunung-gunung berapi di Jawa Tengah Seperti Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi Di sepanjang pegunungan Menoreh terdapat desa-desa unik yang menyimpan banyak potensi sejarah Budaya, alam, kesenian, dan tradisi leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini Dan salah satu tempat yang terkenal di kawasan ini adalah Puncak Suroloyo Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya Selamat datang di Embung Tonogoro Nah ini masuk ke desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Ini masih berada di kawasan pegunungan Menoreh ya Nah berhubung di kawasan Menoreh ini banyak sekali tempat-tempat yang indah dan keren Sembari kita menjelajahi desa-desa yang ada disini Kita juga akan mampir ke tempat-tempat yang sangat indah di kawasan ini Nah sobat desa, kenapa namanya Tonogoro? Dan kenapa disini logonya atau monumennya adalah Durian? Karena di kawasan Menoreh ini sangat terkenal dengan hasil perkebunannya Nih Durian, Durian Menoreh Kuning Wah ini sangat terkenal sekali ya sobat desa di kawasan ini Memang durian-duriannya itu enak-enak dan juga terkenal di berbagai penjuru di wilayah Jogja, Jawa Tengah terutama ya Nah nanti kita akan mencoba untuk melewati kawasan yang penuh dengan durian-durian Nanti kita coba rasa duriannya Jawa, kita sudah sampai di Embung apa namanya? Embung Tonogoro Embung Tonogoro Dan sekarang cuatannya Alhamdulillah cerah ya Bahkan tadi puncak gunung sumbing kelihatan Jawa Mana tadi puncak gunung sumbingnya? Enggak kelihatan dari sini Enggak kelihatan, ya oke ya Oke Jawa kita lanjutkan untuk menjelaskan kepada sobat desa Jadi di Embung ini ternyata banyak ikannya tuh sobat desa tuh Tuh, ayo Yang butuh ikan boleh banget nih Kasih makan ikan disini Dan Jawa, ini kita boleh memberikan makan loh ini Nih, ini dua ribu satu pitisnya tuh Dua ribu Mau gak? Mau ya, masih ada ya Ya dah, sembari Jawa ngasih makan ikan Nah kita coba untuk melihat keindahan Embung Tonogoro Sobat desa, perjalanan kita mulai dari desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kita akan berjalan menuju arah puncak Suroloyo yang terletak di antara provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dari titik keberangkatan menuju kawasan puncak Suroloyo Kita akan menghabiskan waktu sekitar 40 menit perjalanan menggunakan sepeda motor Saat melewati sebuah wilayah di desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang Kita menemukan sebuah tempat indah yang terletak di sebuah bukit Namanya adalah Embung Tonogoro di desa Banjaroyo Embung Tonogoro di desa Banjaroyo merupakan waduh mini yang pertama kali dibangun di perbukitan menoreh Kabupaten Kulonprogo Embung ini dibangun pada akhir tahun 2013 dan selesai pada tahun 2014 dengan dana APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Keberadaan Embung ini berfungsi sebagai tempat tampungan air dan pengairan pertanian yang ada di sekitarnya Posisinya cukup strategis karena dibangun di sebuah bukit Tapi jalan penghubung antara jalan menuju Sendang Sono dan jalan alternatif menuju puncak Suroloyo Sobat isa dari sini kita bisa melihat gunung merbabu dan merapi ya Tapi karena memang jalannya sangat jauh jadi tidak begitu nampak Di depan kita ini adalah merapinya ya Sobat isa Coba kita zoom lagi Nah semoga di kamera kelihatan ya Meskipun sedikit siluat tapi itulah puncak gunung merapi Dari sini bisa kelihatan dengan jelas Karena cuaca hari ini alhamdulillah sangat terang Sobat isa Di sampingnya ini ada gunung merbabu ya Tapi tertutup Nah sementara di sebelah sananya itu Tadi kita sempat lihat puncaknya gunung sumbing Tapi sekarang dimana ya Sepertinya tertutup dengan bukit ini Sobat isa Nah kalau begitu kita coba terbangkan drone ini Dan kita akan mencoba melihat pesona dari kawasan ini Ini Sobat isa salah satu varietas durian menoreh nih Ini pendel-pendelnya atau buah-buah yang masih kecil Ya Zawa kalau di tempat pun namanya pendel buah Ya ini ternyata durian tuh kayak gini ya awalnya Saya juga baru tau kalau durian tuh kayak gini Nah ini dia pohonnya Pohonnya tuh gak besar-besar amat Sobat isa Ini sekitar berapa ya? 4 meteran nih tingginya nih Tapi ini udah mulai banyak yang berbuah tuh Segrombol-grombol kayak gini nih Ini kemudian itu Nah ini udah ada yang gede satu nih Sobat isa nih Tuh coba kita zoom ya Nih Nah ini dia Duren Menoreh Jadi bagi Sobat isa yang suka Duren atau pecinta Duren Kawasan Menoreh ini sangat recommended untuk Sobat isa kunjungi ya Nah Zawa di belakangmu tuh juga ada Duren tuh Tuh gede banget nih Oke Sobat isa kita lanjutkan dulu Sembari menikmati pemandangan yang ada Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini Agar Sobat isa tidak ketinggalan update terbaru dari cerita desa Indonesia Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe ya Sobat isa sekarang kita berada di persimpangan jalan Yang menjadi batas dua provinsi Yaitu provinsi Jawa Tengah dengan provinsi daerah istimewa Yogyakarta Jadi kawasan gunung menoreh ini memang ada di tiga kabupaten ya Kabupaten Kulunprogo, Magelang, sama satunya lagi Purwarjo Kalau kita kesana terus itu ke puncak Suroloyo Sementara kalau kita ke kanan ini turun ke bawah situ Itu menuju ke kawasan Kecamatan Borobudur Jadi kalau kita lurus terus ke sana itu bisa sampai ke Candi Borobudur Dan sementara kalau kita ke arah sebaliknya ke arah sana Ya ke arah sana itu turun ke Jogja Utamanya di wilayah Kecamatan Kalibawang Nih Sobat isa nih Ini adalah tuku perbatasannya Jadi sekarang kita tepat berada di atas pegunungan menoreh Yang menjadi batas antara Jawa Tengah dan Jogja Sobat isa salah satu karakter dari petisaan di wilayah pegunungan menoreh ini Memang jarak antara satu daerah dengan daerah lain itu cukup jauh Dan kalau pun ada itu biasanya ada di pinggir-pinggir jurang seperti ini Di bawah sana-sana itu Dan aksesnya juga biasanya agak sulit Sobat isa Jadi kita cukup kesulitan ya untuk bisa menemukan desa-desa yang indah Meskipun pada desanya semuanya indah Nah ini kita lagi mencoba berjalan ke sebuah tempat ya Tadi soalnya kita lihat ada warga Sobat isa Cuma gak tau tadi tuh kayaknya sebelah sini nih Sebelah sini tapi kok ngilang Oh disini tuh ada kopi Sobat isa nih Namanya kopi menoreh Ini ada tumbuhan eh tumbuhan ada tanaman kopi nih Sobat isa nih Tapi kita gak tau ya ini apakah jenisnya Arabica atau yang lainnya kita juga gak tau nih Ya kan itu biji kopi kan Dan disini pohonnya cukup banyak nih Sobat isa Karena di kawasan menoreh ini selain durian Itu juga banyak komoditas pertanian lainnya Perkebunan ding ya kalau disini Ini kopi nih tuh Tuh ini kopi kopi terus disana juga ada kopi lain Oke Sobat isa kita akan coba turun kesini ya Ini kondisi rumah-rumah disini memang cukup ekstrim Sobat isa Ada di bawah-bawah bukit yang cukup terjal ya Tuh ini tinggi banget nih Rawan longsor kalau disini nih Ada orang gak ya Sulit banget ya menemukan orang disini Oh ini ada rumah nih Sobat isa nih Coba kita ke atas sini ya Ini ada rumah warga Ada di bawah perbukitan disini nih Biasanya kalau disini tuh model rumahnya satu keluarga Jadi ada anak Ada orang tua Ada cucu gitu ya Tapi sementara kita belum menemukan warga nih Kita coba jalan kesini ya Sobat isa Sobat isa perjalanan kita lanjutkan menuju kawasan puncak Suroloyo Sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam khas pegunungan menoreh Yaitu pepohonan perkebunan seperti cengkeh, kapulaga, kopi, dan berbagai jenis tanaman berkayu seperti pohon seingon Barisan perbukitan menoreh yang memanjang dari perut pulau Jawa ke selatan hingga samudera Hindia Diduga menjadi peninggalan gunung purba yang telah ada sejak jutaan tahun yang lalu Dugaan tersebut berawal dari penemuan goa purba yang berada di antara puncak perbukitan menoreh Di ketinggian 630 meter di atas permukaan laut Temuan tersebut berupa goa dengan kontur bukit dan rongga udara yang berdinding marmer merah Bentuk dan kontur goa semacam ini diduga menjadi serangkaian dari adanya dugaan temuan gunung purba Di perbukitan Manggulan di Kulonprogo Ini dia salah satu tempat yang cukup menarik disini ya namanya Gardu Pandang Poncak Suroloyo Nah tadi Jawa disana tuh Tadi setelah kita menerbangkan drone untuk melihat kawasan sekitar ini Kita istirahat disini nih sobat desa nih Ini rindang ya tuh pohon-pohonnya disini masih sangat lebat Jadi cukup rindang untuk kita beristirahat dan bersantai Zawa Kita belum selatuhur Kita mau selatuhur dulu Oke Kamu udah tau ya kalau itu puncak surolonya disana itu Tau Mau naik kesana Nggak Nggak naik ya Cukup kita lihat dari drone ya sobat desa Karena puncak surolonya Kita udah pernah naik juga Emang ada vlognya ya Oh ada nanti di kolom deskripsi ya Oke ya Oke sobat desa Ini dia puncak surolonya Nih Sebenarnya kita udah pernah naik kesana Nah untuk video ketika kita naik kesana ada link di deskripsi ya Bisa klik di atas ini Ini kalau kita mau naik ke atas puncak surolonya Nih kita harus naik Menaik kita anak tangga yang banyak ini Kemudian barulah bisa sampai ke puncak atas sana Tuh di atas sana ada menaranya Nah sobat desa Kira-kira sobat desa penasaran nggak sih Sebenarnya di kawasan ini tuh Sering digunakan untuk apa ya Karena kemarin kalau kita lihat di pemberitaan itu Puncak suroloyo itu rami sekali Ketika Satu muharam Atau satu suro Zawa penasaran nggak kira-kira ada apa disini ketika satu suro Apa ada apa Nah yuk kita coba ke warung itu Kita tanya-tanya sambil istirahat Oke sobat desa Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat desa Sobat desa sekarang kita sudah sampai di sebuah tempat Masih di pegunungan menoreh ya Namanya adalah Gerdu Pandang Puncak suroloyo Nah ini kawasan ini tuh termasuk Ke dalam area yang cukup tinggi Dari kawasan pegunungan menoreh Karena titik tertinggi pegunungan menoreh Itu berada di sebuah daerah Namanya adalah gunung ayam-ayam Yang masuk ke kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Letaknya ada di depan sana itu ya Di lurus depan sana itu Nah disini tuh ada Gerdu Pandang Untuk melihat pemandangan sekitar Sobat desa Itu ada Gerdu Pandang yang pertama Ya ini cukup tinggi juga Ada banyak anak tangga disana Kemudian kalau kita melihat ke samping kanan ini Ini langsung ke kawasan Jawa Tengah Dan terutama di bawah sana itu adalah Candi Borobudur Kemudian sobat desa Karena gunung menoreh atau pegunungan menoreh ini Menjadi batas alami Bagi kabupaten Kulonprogo Dan kabupaten Magelang dan Purworojo di Jawa Tengah Nah ini disini ada nih Monumen batas wilayah Antara Jogja Oh Jogja sini Jogja dengan Jawa Tengah Ini dia tuku batas dua provinsi Yang berada di pegunungan menoreh Ini ada satu lagi Kemudian disana juga ada lagi Sobat desa di depan sana itu Kemudian kalau kita bicara tentang cuaca Di kawasan ini Itu cukup terik mataharinya ya Cukup terik Jadi saya tidak perlu pakai jaket nih Biasanya kan pakai jaket ya Sekarang cukup pakai kaos Meskipun panas Tapi udaranya sejuk Sobat desa Jadi angin yang berembus dari sana Itu selatan ya Selatan Kesini itu Sangat kencang Jadi cukuplah untuk menjadi kipas angin alami Begitu Sobat desa Selanjutnya setelah dari kawasan Suroloyo ini Nanti kita akan berjalan ke arah sana Sobat desa Kita akan melusuri lagi pegunungan di menoreh ini Bawah kesana Kita akan ke arah Kabupaten Purworojo Tapi jangan lupa untuk terus ikuti cerita desa Indonesia ya Sebelum kita melanjutkan ke perjalanan selanjutnya Ya Sobat desa kita sudah ketemu nih Sama salah satu Warga lokal sini yang menjajahkan Berbagai makanan yang ada di sini Jangan lupa bu Ibu ngapun tan Ibu si tanam ini bu Asmi ini pun Ibu Vicky Ibu Vicky ini asli warga sini ya bu Kalau ano Pindahan Oh Pindahan Tapi sekarang tinggal di sini ya bu ya Iya tinggal di sini Nama desanya apa sini bu Kecemeh Kecemeh desanya Desanya Gerbosari Oh ini sudah ikut Kecamatan Samigalong ya Iya Saya kira masih ikut Kalibawang Nah bu Di Suroloyo ini biasanya ada acara apa aja sih bu Biasanya kan Suro ya Iya tanggap satu Suro Biasanya ada wayang kulit Wayang kulit Ini kemarin itu pas tanggap satu Suro itu Ada senilatari Terus juga ada jadilan Oh jadilan Terus ada Kira budaya Oh kira budaya Pusakanya itu dari mana bu Apakah warga lokal sini yang punya Atau dari keraton bu Dari keraton Dari keraton dibawa ke sini ya Yang melihara Orang sini Oh ada jerukuncinya berarti ya bu ya Surolo itu Oh jadi disini ada jerukuncinya Sobat Desa Oke siap Terima kasih bu Sobat Desa Petualangan kita untuk menikmati Keindahan alam pedesaan Di sepanjang pegunungan menoreh Ini belum selesai Selain memiliki pemandangan yang mengagumkan Ternyata Puncak Suroloyo juga diakini Sebagai kiblat pancering bumi Atau pusat dari empat penjuru di tanah Jawa Masyarakat setempat percaya Bahwa puncak ini Adalah pertemuan dua garis Yang ditarik dari utara ke selatan Dari arah barat ke timur pulau Jawa Masih banyak keseruan Yang akan kita temukan Sepanjang perjalanan ini Banyak keindahan alam desa Dan kekayaan warisan desa Yang belum terungkap Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya Agar Jawa Desa bisa mengetahui Lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan Dan potret kondisi kehidupan warga desa Saya Habib dan Jawa Dari cerita desa Indonesia Mohon pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya izer